Kalau Amazing Malang itu sudah dijalankan sejak awal, 2014? Kalau masalah awal 2015, kalau masalah ya? Oh, udah jalan. Udah jalan, udah jalan. Itu udah banyak video ini. Udah juga, tapi sebetulnya ada lokal. Lebih ke tempat wisata? Tempat wisata. Nah, yang menarik adalah tempat wisata ketika kita promokan di situ, tempat wisata yang di Amazing Malang itu, banyak warga lokal setempat yang bahkan nggak tahu itu ada tempat wisata di situ. Warga lokal malah. Nah, ini yang saya jadi tantangan buat kami. Waduh, orang Indonesia aja, maksudnya orang lokal Malang aja ada beberapa yang nggak tahu. Nah, kenapa nggak kita viralkan ya? Zaman sekarang ya, media sosial. Jadi bisa nyebar dengan cepat insya Allah. Bukan hanya Malang, tapi Indonesia tahu. Eh, ada tempat-tempat yang cakep loh di Malang. Mas, untuk Amazing Malangnya itu, orang-orangnya itu dari kalangan entertain juga atau gimana? Enggak, dari entertain Malang. Mas, dari Malang juga bukan? Orang-orang umum ya? Orang-orang umum biasa. Jadi orang-orang Malang, kadang-kadang banyak teman-teman dari warga Malang yang malah seperti mau bantu secara ikhlas gitu. Tapi memang ada tim di sana, itu ada tim kan? Karena nggak bisa. Kalau nggak ada tim, malah susah kan? Ada. Kita lihat data, Malang Strudel sama Amazing Malang, followersnya lebih gedean Amazing Malang. Padahal kan lebih dulu Malang Strudel. Ada rencana lain nggak sih untuk di kota lain gitu ya? Ya, di kota lain. Fokus dulu deh. Gimana lah. Teman-teman yang bikin, saya paling bantu-bantu juga lah. Saling support lah. Karena saya juga di support mereka kan? Kalau saya bikin acara, saya minta bantuan mereka, mereka datang. Itu kan sudah suatu support yang luar biasa menurut saya. Jadi ketika mereka mau bikin, ya ayo sok. Dibantuin juga. Apa yang saya tahu, coba saya share ini. Kekuatan jaringannya digunakan itu ya, mas. Jaringan, networkingnya. Ini teman-teman entertainment alhamdulillah kan saling membantu satu sama lain. Ketika buka satu, saling support di media sosial. Kita kan harus bersinergi sekarang. Sekarang pemerintah bersinergi sama kita juga semuanya gitu kan. Itu memang harus bersinergi sih. Kalau untuk saya.